Hai, selamat datang di pertemuan kedua untuk mata kuliah perpajakan 1 bersama saya Miss Adelia. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas seluk-beluk tentang apa itu subjek pajak, apa itu wajib pajak dan juga NBWP. So, stay tuned! Jadi pembahasan kita yang pertama tentang pengertian dari subjek pajak. Apa sebenarnya pengertian dari subjek pajak? Jadi pada dasarnya, subjek pajak itu adalah semua orang yang bertepat tinggal di Indonesia, yang lahir di Indonesia, yang mencari nafkah dan hidup di Indonesia. Itu adalah si subjek pajak. Kemudian, apabila subjek pajak tersebut menerima penghasilan, maka subjek pajak tersebut akan berubah menjadi wajib pajak. Jadi subjek pajak yang menerima penghasilan akan berubah menjadi wajib pajak. Apa pengertian penghasilan? Jadi penghasilan adalah uang yang dihasilkan untuk konsumsi sehari-hari, maupun uang yang digunakan untuk menambah kekayaan, yang didapatkan dari mana saja. Itu adalah pengertian dari penghasilan. Jadi apabila subjek pajak sudah menerima penghasilan, maka subjek pajak tersebut akan berubah menjadi wajib pajak. Lalu, apa pengertian dari wajib pajak? Wajib pajak merupakan subjek pajak yang telah menerima penghasilan dan memenuhi percyaratan lain, sehingga dia akan dikukuhkan menjadi wajib pajak. Subjek pajak sendiri dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah subjek pajak dalam negeri, dan yang kedua adalah subjek pajak luar negeri. Apa pengertiannya? Oke, pertama-tama kita akan mengenal istilah subjek pajak. Apakah subjek pajak itu? Jadi pada dasarnya subjek pajak itu adalah orang-orang maupun badan yang berdiam di Indonesia, bisa lahir di Indonesia, mencari nafkah di Indonesia, dan mereka hidup di Indonesia, itu mereka sudah termasuk ke dalam kelompok subjek pajak. Kemudian, apabila subjek pajak tersebut telah menerima penghasilan, maka subjek pajak akan berubah status menjadi wajib pajak. Nah, apakah penghasilan itu sendiri? Jadi penghasilan merupakan uang yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, atau untuk konsumsi, dan digunakan untuk menambah kekayaan seseorang yang didapatkan dari mana saja. Nah, jadi ketika subjek pajak sudah menerima penghasilan, maka dia akan berubah menjadi wajib pajak. Oke, jadi kita mulai pembahasan kita dengan yang pertama adalah subjek pajak. Jadi, apa itu sebenarnya subjek pajak? Jadi, cara gampangnya subjek pajak itu adalah orang yang tinggal, dia tinggal, dia lahir, dan juga dia hidup dan cari makan di Indonesia. Maka itu gampangnya kita sebut sebagai subjek pajak. Jadi, hampir semua orang itu kita sebut sebagai subjek pajak. Kemudian, apabila subjek pajak tersebut menerima penghasilan atau uang yang dia hasilkan dari dia bekerja untuk konsumsi atau uang itu digunakan untuk menambah harta kekayaan yang berasal dari manapun, maka ketika si subjek itu menerima penghasilan, maka dia akan disebut sebagai wajib pajak. Jadi, si subjek pajak akan menjadi wajib pajak apabila dia menerima penghasilan dan juga dia memenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, si wajib pajak ini dia harus mendaftarkan diri untuk memperoleh identitas berupa NPWP. itu adalah untuk orang pribadi, untuk pencatatan dan pembayaran pajak penghasilan, dan juga untuk perusahaan atau badan, kita sebutnya sebagai badan, maka mereka akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NP-PKP atau nomor pokok pengusaha kena pajak. Nah, ini si NP-PKP ini digunakan untuk pajak pertambahan nilai. Jadi, kalau NPWP itu untuk orang pribadi atau entitas, bisa kayak satu keluarga gitu, dia pakenya NPWP untuk pembayaran pajak penghasilan atau PPH, sedangkan bagi badan, maka mereka untuk kewajiban perpajakan badan seperti pajak penghasilan badan dan juga untuk pajak pertambahan nilai, maka yang digunakan identitasnya adalah NP-PKP atau nomor pokok pengusaha kena pajak. Nah, setelah si wajib pajak itu mendaftarkan diri dan memperoleh nomor identitas, maka mereka bisa melaksanakan kewajiban perpajakan untuk hasil akhirnya berupa SPT dan SSP. SSP sendiri merupakan surat setoran pajak dan juga SPT itu merupakan surat pemberitahuan. Jadi, kalau si wajib pajak mereka sudah mendaftarkan diri, mereka akan memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu apa saja kewajiban perpajakannya, yaitu yang pertama menghitung pas hasilannya, yang kedua menyatorkan pajak, dan yang ketiga adalah melaporkan dari hasil pembayaran pajak mereka. Nah, sebelum kita membahas tentang wajib pajak, kita akan membahas secara fokus dulu kepada si subjek pajak. Apa sebenarnya subjek pajak itu? Jadi, subjek pajak di sini dia dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah subjek pajak dalam negeri, dan kelompok yang kedua adalah subjek pajak luar negeri. Oke, kita akan membahas lebih lanjut satu per satu. Yang pertama, tentang subjek pajak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang subjek pajak. Jadi, subjek pajak sendiri di sini kita membagi menjadi subjek pajak dalam negeri, dan juga subjek pajak luar negeri. Jadi, apa itu subjek pajak dalam negeri, dan juga apa itu subjek pajak luar negeri? Kalau yang subjek pajak dalam negeri, itu merupakan subjek pajak di mana dia mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Kalau dia mendapatkan penghasilan dari Indonesia, bisa berupa orang pribadi, bisa berupa badan, itu dia termasuk ke subjek pajak dalam negeri. Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri, itu merupakan orang asing atau warga negara asing, dia orang luar negeri, tapi dia mendapatkan penghasilan dari dalam negeri. Jadi, orang asing yang mendapatkan penghasilan di Indonesia, dia memperoleh penghasilan di Indonesia, maka dia merupakan subjek pajak luar negeri. Nah, dan si subjek pajak luar negeri ini, dia dikenakan pajak dengan tarif final. Oke, apa saja pembagian subjek pajak? Jadi, subjek pajak yang pertama itu dia berusaha berupa orang pribadi. Apa yang dimaksud dengan orang pribadi? Jadi, orang pribadi itu merupakan perseorangan atau individu yang dia merupakan warga negara Indonesia, bisa berupa WNI, maupun warga negara asing atau WNA, yang tinggal atau menetap di Indonesia. Jadi, kalau orang Indonesia lahir di Indonesia, besar di Indonesia, itu maka dia disebut sebagai warga negara Indonesia, kan? Nah, sedangkan kalau dia orang asing, tapi dia menetap di Indonesia, dia tinggal di Indonesia, dia memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka dia juga termasuk sebagai subjek pajak. Itu yang pertama, orang pribadi. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai warisan yang belum terbagi. Nah, jadi warisan di sini itu kita sebutnya sebagai warisan yang belum terbagi. Jadi, itu merupakan warisan yang menggantikan yang berhak. Jadi, ceritanya kalau misal ada seseorang yang meninggal dunia, terus dia meninggalkan harta warisan, maka atas warisan tersebut, itu kan jadi warisannya belum dibagi, tuh. Itu statusnya dari warisan yang belum terbagi itu ditunjuk sebagai pengganti dari orang yang meninggal. Jadi, statusnya menggantikan yang meninggal dengan menggunakan NPWP dari orang yang meninggal tersebut. Jadi, warisannya sebelum dibagi, warisan itu harus dipotong pajak dengan menggunakan identitas dari orang yang meninggal tersebut. Nah, siapa yang melakukan pengurusan terhadap warisan yang belum terbagi tersebut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya? Yang biasanya mengurusnya itu adalah para ahli waris atau yang mewakili. Jadi, nanti kalau misal ada tanda tangan apapun, itu yang menandatangannya adalah ahli waris atau yang mewakili. Nah, setelah dipajaki, setelah warisan tersebut dipajaki, kemudian warisan tersebut bisa dibagi kepada para ahli waris. Nah, setelah warisan tersebut sudah dipajaki, sudah dibagi kepada ahli waris, maka tahapan selanjutnya kita bisa mengajukan penghapusan atas NPWP dari orang yang meninggal tersebut. Sehingga nanti orang tersebut sudah tidak punya kewajiban perpajakan lagi, karena NPWP-nya sudah dihapus. Nah, kemudian untuk subjek pajak selanjutnya, ada yang disebut sebagai badan. Jadi, badan di sini itu apa? Badan itu merupakan suatu badan usaha atau badan pemerintah yang dia berdiri dan mengalami perkembangan. Nah, kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersil dan badan-badan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN maupun dari APBD. Nah, jadi badan di sini dia juga merupakan subjek pajak ya. Contohnya badan itu apa? Ada PT, ada CV, ada firma. Itu merupakan contoh badan. Tapi, apabila badan tersebut dibiayai dari APBN maupun APBD, maka badan tersebut bukan merupakan subjek pajak. Oke, yang terakhir, siapakah subjek pajak? Jadi, yang terakhir itu ada namanya BUT atau bentuk usaha tetap. Nah, bentuk usaha tetap ini itu merupakan, bisa berupa bentuk usaha pribadi dari orang pribadi. Bentuk usaha pribadi dari orang pribadi, di mana orang pribadinya ini adalah WNA, warga negara asil yang dia tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi, kalau orang tersebut melakukan kegiatan, memiliki usaha pribadi dari orang pribadi yang dia sendiri domisilinya bukan di Indonesia, maka dia tidak bisa dinyatakan sebagai badan atau orang pribadi, tapi dia dimasukkan ke dalam kelompok bentuk usaha tetap atau BUT. Kapan dia dinyatakan sebagai BUT? Dia dinyatakan sebagai BUT apabila orang pribadi tersebut tidak menetap di Indonesia selama 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Nah, kalau misalnya orang tersebut sudah berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka kalau dia bukan subjek pajak BUT, tapi dia maksudnya ke dalam subjek pajak orang pribadi. Nah, sedangkan untuk bentuk usaha tetap yang untuk badan, itu kriterianya adalah tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, tapi melakukan kegiatannya di Indonesia. Jadi, dia misal perusahaan multinasional, Kayak misal Astra, Daihatsu, itu kan mereka bukan perusahaan asli Indonesia ya, mereka merupakan perusahaan asli luar, tapi mereka memiliki kantor cabang di Indonesia. Nah, maka kantor cabang dari Astra, Daihatsu, Toyota, Honda, itu merupakan subjek pajak dalam golongan bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, si BUT sendiri untuk badan ini, bentuknya bisa kedudukan manajer, bisa cabang perusahaan, bisa gedung dari satu perusahaan, bisa pabricenya, bisa juga gudangnya, bisa juga kantor perwakilan dari perusahaan yang ada di luar negeri tersebut. Jadi, kalau ada masuk ke dalam kriteria tersebut, maka dia disebutnya sebagai subjek pajak dalam kelompok bentuk usaha tetap atau BUT. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa ketika subjek pajak itu menerima penghasilan, maka dia akan berubah menjadi wajib pajak. Apa itu wajib pajak? Jadi, wajib pajak itu bisa merupakan orang pribadi maupun badan yang menurut peraturan perundang-undangan mereka diharuskan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Nah, untuk wajib pajak sendiri, dia dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi yang mereka akan membayarkan pajak untuk diri mereka pribadi sendiri. Sedangkan di kelompok yang kedua ada wajib pajak badan, di mana badan itu bisa berbentuk seperti PT, CV, firma. Nah, selanjutnya apa saja hak dan kewajiban dari wajib pajak ini? Mari simak pembahasan berikut. Selanjutnya adalah tentang wajib pajak. Jadi, apa sih wajib pajak itu? Nah, di sini kita akan membahas kalau si wajib pajak itu berdasarkan hak dan kewajiban. Jadi, pada dasarnya kan tadi wajib pajak merupakan subjek pajak yang dia telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang dan juga dia telah menerima penghasilan sehingga dia dapat dipukuhkan menjadi wajib pajak. Nah, wajib pajak di sini kita akan membahas dari sisi hak dan kewajibannya si wajib pajak itu sendiri. Apa saja hak dan kewajiban wajib pajak? Untuk hak yang pertama adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak. Jadi, dalam hal pajak yang terhutang untuk suatu tahun pajak, apabila pajak terhutangnya itu lebih kecil dari jumlah kredit pajak atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipungut itu lebih besar dari yang seharusnya terhutang, maka wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan pajak tersebut atau kelebihan pajaknya bisa diminta atau bisa direstitusi. Kemudian, hak yang kedua adalah kerahasiaan wajib pajak. Jadi, wajib pajak itu dia punya hak untuk mendapatkan perlindungan atas informasi-informasi yang berkaitan dengan dirinya. Nah, itu harus dilindungi informasi pribadi tersebut. Informasi itu kan dia sudah sampaikan ke DJP, Direkturat Jenderal Pajak, dalam rangka dia menjalankan kewajiban perpajakannya. Nah, DJP juga harus memberikan perlindungan atas kerahasian informasi dari si wajib pajak tersebut. Di samping itu, kalau misalkan ada pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan, itu pihak lain itu juga tidak boleh mengungkap tentang kerahasiaan si wajib pajak itu. Termasuk tenaga ahlinya atau akuntannya atau kantor akuntannya, pengacara, itu mereka semua dilarang mengungkap informasi pribadi tentang si wajib pajak itu sendiri. Kemudian, hak yang selanjutnya adalah ada hak mengangsur dan hak menunda. Jadi, kalau misalkan dia adalah orang pribadi atau dia adalah badan yang dia merupakan wajib pajak, kemudian karena ada masalah satu dan lain hal, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan seperti biasanya. Kayak misalkan sekarang ini lagi kondisi corona. Nah, ketika corona otomatis penjualan menurun, terus misalkan penghasilan tidak normal lagi, maka mereka bisa mengajukan angsuran pajak ataupun menunda pembayaran pajak karena ada alasan-alasan tertentu. Nah, itu merupakan haknya dari si wajib pajak. Kemudian, yang selanjutnya haknya adalah mereka bisa dibebaskan dari kewajiban perpajakan. Nah, ini contohnya yang benar-benar terjadi sekarang ini itu adalah pada saat bulan apa ya kemarin, sampai bulan September kalau nggak salah, mulai dari awal corona sampai bulan September, itu untuk pajak penghasilan itu benar-benar dibebaskan. Jadi, pemerintah sudah tidak memungut pajak penghasilan kepada para wajib pajak untuk penghasilannya yang dalam satu tahun, kalau tidak salah kurang dari Rp150 juta dalam satu tahun, itu mereka tidak dikenai pajak atau dibebaskan dari pajak karena efek dari corona untuk mengembalikan ekonomi. Jadi, salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengan membebaskan pajak kepada para wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah, kalau tidak salah ya, kurang dari Rp150 juta setiap tahunnya. Itu mereka dibebaskan dari kewajiban perpajakan untuk pajak penghasilannya. Itu merupakan hak-hak dari wajib pajak. Kemudian selanjutnya, ada kewajiban dari wajib pajak, di mana wajib pajak ini dia, kalau namanya sudah berubah menjadi pajak-pajak, maka dia harus mendaftarkan diri dan memiliki NPWP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, kemarin sudah saya bahas, kalau di Indonesia ini sistem pajak untuk kayak pajak penghasilan, orang pribadi maupun badan, itu menggunakan self-assessment. Self-assessment itu artinya kita menghitung sendiri, kita menyetorkan pajaknya sendiri, dan kita melaporkan sendiri. Atau karena kita semua melakukan itu sendiri, maka kita perlu mendaftarkan diri dan memiliki NPWP sebagai identitas kita, sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan kita. Seperti itu. Nah, mendaftarkan diri dan memiliki NPWP itu bagi orang yang pribadi. Namun, apabila wajib pajak itu merupakan pengusaha atau dia itu merupakan badan yang usahanya itu menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto atau jumlah uang kotor yang berada di dalam perusahaan, itu lebih dari 4,8 miliar dalam setahun, maka orang pribadi atau badan tersebut mereka harus mengukuhkan diri sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Jadi, kalau dia pengusaha, orang pribadi itu pekerjanya pengusaha atau badan itu berarti kan juga usaha, kalau mereka penghasilannya atau omset kotornya bruto-nya kurang dari 4,8 miliar setahun, mereka tidak perlu digukuhkan sebagai PKP. Mereka masuknya kepada UMKM. Namun, apabila usaha tersebut atau orang pribadi tersebut yang punya usaha dan usahanya dalam satu tahun omset kotornya itu sudah lebih dari 4,8 miliar, maka mereka harus digukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, selanjutnya untuk kewajiban-wajib pajaknya itu adalah menghitung, menyetor, dan melaporkan. Jadi, sama ya tadi, self-assessment system. Sistem perpajakan Indonesia khususnya untuk pajak penghasilan kita masih menggunakan self-assessment system sehingga wajib pajak itu kalau mereka sudah mendaftarkan diri dan mereka memiliki NPWP, maka NPWP-nya bukan cuma dipakai untuk gaya-gayaan, tapi NPWP-nya dipakai untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu menghitung sendiri berapa pajak mereka, menghitung berapa penghasilannya, kemudian kita hitung berapa pajaknya, kemudian menyetorkan pajak yang terhutang itu tadi, kemudian setelah disetorkan, belum berhenti sampai situ, mereka juga harus melaporkan. Jadi, berapa sih pajak yang saya bayarkan, berapa pendapatan yang saya bayarkan, seperti itu, itu merupakan kewajiban perpajakan dari si wajib pajak. Selanjutnya, apabila wajib pajak itu terdapat masalah dalam hal perpajakan, misalkan dia ketahuan melakukan penggelapan pajak atau penghindaran pajak, dia menghindari untuk tidak membayar pajak, misalkan dia penghasilannya 10 miliar, kemudian yang dicatat di dalam perpajakan, mengakunya penghasilannya cuma 1 miliar, itu kan berarti melakukan tindak kecorangan. Nah, ketika mereka melakukan tindak kecorangan, misal penghindaran pajak, itu mereka akan diperiksa oleh tim dari Direkturat Jenderal Perpajakan, dan mereka sambil diperiksa, sehingga apabila dilakukan pemeriksaan itu tadi, si wajib pajak ini kewajibannya adalah mereka harus kooperatif. Jadi, mereka tidak boleh mempersisah, karena kalau di dalam pajak itu dia lumayan kecil ya, apabila kita tidak jujur pendapatan kita berapa, nanti kita bisa memperoleh sanksi atau denda, seperti itu. Nah, setelah subjek pajak menerima penghasilan, maka dia akan menjadi wajib pajak. Kemudian, wajib pajak dia harus mendaftarkan diri untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Nah, ketika dia mendaftarkan diri, maka dia akan mendapatkan NPWP, atau nomor pokok wajib pajak. Jadi, apa itu NPWP? Nah, kalau kita sebagai warga negara, kita memiliki identitas berupa KTP, atau kartu tanda penduduk. Sedangkan, sebagai wajib pajak, kita juga memiliki identitas, yang disebut sebagai NPWP, atau nomor pokok wajib pajak. Jadi, NPWP merupakan nomor, yang merupakan identitas wajib pajak, yang digunakan dalam hal administrasi perpajakan. Nah, dalam hal administrasi perpajakan, NPWP ini juga digunakan sebagai identitas, maupun pengenal dari si wajib pajak itu sendiri. Jadi, NPWP merupakan nomor, yang diberikan kepada wajib pajak, yang digunakan dalam hal administrasi perpajakan. Nah, NPWP ini digunakan sebagai salah satu identitas, untuk si wajib pajaknya, dia bisa melaksanakan hak, dan juga kewajiban perpajakannya. Oke, pembahasan selanjutnya adalah, NPWP dan NPPKT, atau nomor pokok wajib pajak, dan juga nomor pokok pengusaha kena pajak. Kita akan fokus. Nah, ini adalah contoh dari kartu NPWP, atau ini adalah identitas kita dalam hal administrasi perpajakan. Kenapa sih seseorang itu perlu memiliki NPWP? Jadi, kalau di dalam suatu negara, kita dibuktikan sebagai warga negara dengan kita memiliki KTP, atau Kartu Identitas Penduduk. Nah, tapi kalau di dalam perpajakan, kita juga punya identitas sebagai wajib pajak, itu kita memiliki namanya NPWP, atau nomor pokok wajib pajak. Nah, nomor pokok wajib pajak ini, digunakan sebagai identitas kita dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dan nomor pokok wajib pajak ini bukan untuk gaya-gayaan, tetapi ada kewajiban dan hak yang melekat dalam nomor pokok wajib pajak tersebut. Di antaranya, kita harus menghitung berapa penghasilan dan pajak kita, kemudian kita harus menyetorkan pajak kita, dan kemudian kita harus melaporkan berapakah pajak terhutang kita. Dan pajak yang sudah kita bayarkan itu tadi. Itu. Kemudian, itu setelah mengapa kita perlu NPWP? Selanjutnya adalah siapa saja yang wajib ber-NPWP? Jadi, siapa saja nih yang wajib memiliki NPWP? Nah, jadi yang wajib ber-NPWP itu adalah si sucik pajak yang dia telah menerima penghasilan dan juga memenuhi persyaratan tertentu sehingga dia dikurungkan ke dalam wajib pajak. Wajib pajak itu bisa berupa orang pribadi, bisa berupa badan juga, di mana mereka melaksanakan kegiatan, melaksanakan usaha, yang usahanya itu profit-oriented maupun non-profit-oriented. Jadi, kalau yang badan, yang mereka harus ber-NPWP atau yang PPKP itu adalah persyaratan terbatas, PT, CV, terus BUMN, BUMD, itu mereka juga harus memiliki NPWP. Firma, kooperasi, itu mereka juga harus. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting untuk memiliki NPWP itu adalah perhimpunan, paguyuban, persatuan, ikatan, atau asosiasi, itu juga mereka wajib mendaftar untuk memiliki NPWP. Contoh, misalkan ada klub olahraga di Banyumas apa ya, namanya Banyumas FC misal. Nah, di Banyumas FC itu mereka wajib memiliki NPWP. Kenapa? Karena dalam sistem perpajakan itu ada yang disebut dengan withholding tax atau pajak pot-put, pemotongan dan pemungutan. Nah, organisasi yang non-profit seperti klub olahraga itu, dia merupakan organisasi non-profit tapi dia berkewajiban dalam withholding tax. Jadi, misalkan Banyumas FC itu, mereka ada kerjasama sama sponsor. Nah, kerjasama sama sponsor itu uangnya digunakan untuk membayar gaji pemain dan juga gaji pelatih. Maka, atas gaji yang dibayarkan kepada pemain dan pelatih itu, Banyumas FC mereka harus melakukan pemotongan terhadap pajak pengadilan atau PPH 21. Sehingga, mereka juga perlu memiliki NPWP. Terus, misalkan Banyumas FC, mereka duit dari sponsor, uang dari sponsor itu tadi digunakan untuk menyewa lapangan, untuk latihan sebagai home base. Nah, ketika menyewa lapangan itu tadi atau menyewa tempat, maka atas kegiatan ini juga dikenakan PPH pasal 23 tentang biaya yang digunakan untuk sewa. Seperti itu. Itu adalah contoh-contoh transaksi yang dilakukan oleh organisasi non-profit yang menimbulkan konsekuensi kewajiban perpajakan. Jadi, lebih aman apabila memiliki NPWP. Kemudian yang selanjutnya, ada apasah jati kewajiban pemilik NPWP. Jadi, seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa wajib pajak, mereka sudah memiliki NPWP, maka mereka memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetorkan, dan juga melaporkan pajak mereka. Nah, kemudian selanjutnya, apabila punya NPWP, tapi dia menganggur, lalu gimana nih kewajiban perpajakannya? Jadi, untuk orang-orang yang mereka itu menganggur, tapi mereka memiliki NPWP, maka mereka bisa mengajukan NPWP NE atau menon-efektifkan NPWP-nya. Menon-efektifkan NPWP itu artinya, mereka tidak memiliki penghasilan untuk dapat dilaporkan dalam kewajiban perpajakan, sehingga mereka memiliki untuk menon-efektifkan. Artinya, NPWP tersebut dinon-efektifkan sehingga tidak ada kewajiban perpajakan yang timbul atas orang yang memiliki NPWP tersebut. Nah, apabila orang tersebut sudah kembali bekerja, sudah mendapatkan penghasilan, maka dia bisa mengajukan pengaktifan kembali NPWP-nya, sehingga status NPWP-nya sudah tidak NA lagi, sudah tidak menon-efektif lagi. Nah, kemudian, apabila orang tersebut ternyata akhirnya sudah lama-kelamaan tidak bekerja, tidak mendapatkan penghasilan, maka bisa mengajukan penghapusan NPWP. Jadi, NPWP itu bisa dihapuskan, itu yang pertama, apabila penghasilan dari orang atau badian tersebut di bawah PTKP. Jadi, apabila orang pribadi itu memiliki penghasilan, tapi penghasilannya di bawah ketentuan hasilan tidak kena pajak atau PTKP, maka dia bisa melakukan pengajuan penghapusan NPWP. Jadi, besarnya penghasilan tidak kena pajak dalam satu tahun itu adalah Rp54 juta. Jadi, apabila gaji dari orang pribadi, pendapatan dari orang pribadi tersebut dalam satu tahun kurang dari Rp54 juta, maka apabila dia memiliki NPWP, dia berhak melakukan pengajuan penghapusan NPWP. Atau misalkan orang pribadi tersebut, dia belum memiliki NPWP dan ternyata penghasilannya selama satu tahun di bawah Rp54 juta, maka dia juga bukan merupakan wajib pajak sehingga dia tidak perlu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Itu yang pertama, penghapusan NPWP dilakukan apabila penghasilannya di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Kemudian, yang kedua, NPWP itu dihapuskan apabila ada istri yang dia menikah. Ada wanita yang dia menikah sehingga dia menjadi istri, namun ketika menikah itu dia tidak melaksanakan perjanjian pisah harta. Jadi, hartanya jadi satu sama harta suami. Berarti ketika ada wanita, dia berpenghasilan, kemudian dia menikah dengan laki-laki, menikahnya tidak dengan perjanjian pisah harta, maka wanita tersebut bisa melakukan pengajuan untuk penghabisan NPWP-nya dia. Kenapa NPWP-nya dihapus? Karena apabila sudah menikah, maka biasanya wanita tersebut, karena penghasilannya tidak dipisah ya, jadi NPWP-nya, pembayaran kewajiban, pembayaran pajaknya bisa dijadikan satu dengan suami. Karena pada dasarnya, NPWP itu bisa digunakan untuk satu entitas keluarga, jadi satu keluarga. Tidak secara persoorangan, kayak gitu. Tapi, kalau wanita tersebut menikah dengan suaminya, kemudian melaksanakan perjanjian pisah harta, maka wanita tersebut bisa memiliki NPWP sendiri, dan suaminya juga bisa memiliki NPWP sendiri. Gitu. Kemudian, yang ketiga, NPWP itu bisa dihapus apabila orang yang bersangkutan atau orang pribadi tersebut pindah negara atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Berarti, kalau dia sudah pindah negara meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, berarti dia bukan termasuk warga negara Indonesia. Sehingga, kalau bukan warga negara Indonesia, maka dia tidak perlu memiliki NPWP Indonesia. Tapi, misalkan, dia pindah ke Amerika atau pindah ke Australia, maka ketika dia pindah ke sana, dia akan menjadi wajib pajak bagi negara tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, penghapusan NPWP ini dapat dilakukan apabila orang tersebut meninggal dunia. Nah, kalau orang tersebut meninggal dunia, maka biasanya orang tersebut akan menimbulkan harta atau warisan. Maka, harta atau warisan ini tadi akan nyambung lagi dengan subjek pajak tadi. Dia merupakan subjek pajak yang dapat dipotong pajaknya dengan dilakukan oleh si ahli waris. Jadi, sebelum pajak tersebut warisan tersebut. Jadi, sebelum warisan tersebut dibagi, maka perlu dilakukan pemotongan pajak atas warisan tersebut. Kayak gitu ya. Oke, itulah tadi pembahasan kita pada pertemuan kedua kali ini yang telah membahas tentang subjek pajak, wajib pajak, dan juga seluk-beluk tentang NPWP. Jangan lupa kalian semua untuk melaksanakan diskusi yang sudah saya berikan pada kolom diskusi di laman e-student. Apabila ada pertanyaan, bisa kita diskusikan lebih lanjut pada WhatsApp group. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. selamat menikmati.